Pasangan suami istri Alisa Subandono dan Dude Herlino jauh dari kabar tak sedap. Mereka terlihat harmonis di berbagai kesempatan dan sering kedapatan mengunggah foto kehangatan keluarga mereka di media sosial. Pada tanggal 22 Maret lalu, pasangan ini baru saja merayakan 5 tahun pernikahan mereka. Seperti apa ya, potret hangat keluarga mereka? Satu, dipertemukan lewat berbagai peran di sinetron, keduanya tak menyangka akan berjodoh. Yang kedua, kedekatan keduanya mulai terendus media sejak 2007 saat mereka membintangi sinetron yang sama. Yang ketiga, namun, mereka berpisah lantaran Ica, Sapaan Akrapalisa, melanjutkan studi ke Australia. Meski begitu, keduanya rutin berkomunikasi. Yang keempat, tapi, namanya jodoh, mereka kembali bertemu. Dude bilang, ia ingin punya istri yang baik dari segi agama dan kepribadian, nurut orang tua, dan cerdas. Yang kelima, setelah mengantongi restu orang tua, Alisa Dude resmi menikah pada 22 Maret 2014. Yang keenam, lima tahun menikah, Alisa dan Dude dikaruniai dua putra bernama Muhammad Dirgantara Arindra Herlino dan si adik bernama Malik Mahendra Herlino. Yang ketujuh, selama lima tahun menikah, keluarga ini jarang lo, diterpai su negatif. Kata Dude, kuncinya adalah komunikasi. Yang kedelapan, istana yang paling indah adalah keluarga, tulis Alisa dalam caption Instagramnya. Yang kesembilan, meski sudah lama menikah, keduanya tetap mesra layaknya anak muda pacaran. Yang kesepuluh, saat jatuh cinta, dunia cuma milik berdua sebelas. Semoga keluarga Alisa Dude tetap langgeng dan bahagia. Itulah potret perjalanan cinta dan kehidupan Alisa dan Dude saat ini. Terima kasih telah menonton!